Sudikno, masih terus mencoba, kita lihat dua fighter ini mencari momentumnya Bung Cuma saya rasa bagusnya, Yermi harus mempertahankan teknik strikingnya Bung Jika tidak, ini cukup berbahaya Langsung saja tadi Sudikno dengan high kick untuk set up melakukan double leg disini Bung Cukup menggoyangkan konsentrasi dari Yermi Bung Betul, tidak menyangka ada Wow, kita lihat ya, escape yang bagus dilakukan oleh Yermi Iya, kita lihat disini, harusnya adalah titiknya mendapatkan ruang lebih luar Bung Betul sekali Tetapi karena ini, berada di sisi cage, ini malah menguntungkan buat Yermi Betul sekali Kita saksikan, masih dalam posisi yang menguntungkan oleh Yermi Kita lihat, Yermi menesan Satu, dua Bung, dilaksanakan oleh keduanya Iya, kita dengar Bung, suara pendukung dari Sudikno sudah Menggelegar 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 di Tandik Indor Senayan ini Kita lihat Sudikno saat ini menekan Sunggokong Bung Sunggokong sepertinya sedang berupaya untuk mencari celah Bung Karena tekanan yang luar biasa dilakukan oleh Sudikno dan ini cukup menyulitkan dia Untuk melancarkan teknik indor lainnya, yaitu striking Karena kita tahu bahwa Sudikno ini cukup lengket untuk seorang grappler Betul sekali Oh, itu cukup menyakitkan itu Bung Ini ke arah paha dalam, itu cukup menyakitkan Cukup mengganggu konsentrasi dari Yermi Kita lihat Hampir dua menit, Yermi mendapatkan tekanan dari Sudikno Kembali di bawah-kebawah Bung Saat ini Yermi yang melakukan kontak jam Bung Luar biasa Sepertinya ada perubahan strategi juga ini Bung, dari Yermi Bung Kita lihat Terus saat ini Yermi menekan Sudikno Apakah Yermi akan memberikan kejutan di partai ke-75 ini Bung? Kita akan saksikan bersama Bung Nah, upaya Glenn and Paul coba dilawan oleh Yermi Tapi dia belum mendapat posisi yang cukup nyaman untuk melakukan serangan-serangan Mencoba tombol melakukan Pesga saat ini Terus Yermi Oh Sudikno mulai bakat saat ini Bung Luar biasa, kembali berdiri Rabbit, knee Untuk mengganggu konsentrasi dari Yermi Bung Haji, ketika saat itu dulu Bung Haji menjadi seorang fighter junior Ketika menghadapi seorang senior, apa yang di dalam pikiran Bung Haji? Yang jelas, yang terpikir oleh saya adalah bahwa saya akan mengikuti perananan dia Tapi saya juga tahu persis kapan saya harus masuk Sehingga tidak sia-sia serangan saya Karena biasanya karakteristik dari petarung baru Dia lebih frontal Nah, disini dia tempat batal yang lebih segera Iya, kita lihat disini body lock sudah didapatkan oleh Sucikno Cukup menyulitkan posisi untuk Yermi yang saat ini Apakah berhasil Yermi yang melakukan escape? Kita lihat, oh Sudah berpindah menjadi close guard saat ini Iya, betul sekali Iya, sepertinya strategi dari Suciknya cukup bagus Bung Dia merapatkan badan dari Yermi Sehingga Yermi sulit sekali dengan melakukan serangan-serangan Iya, tapi yang harus diperhatikan Bung Ini ketika posisi yang memungkinkan Yermi melempatkan ground and pound Nah, berpindah kembali Luar biasa sekali Kembali sekarang lutut ke arah badan dari Sucikno Iya Waktu masih tersebut 1 menit 15 detik lagi Bung Iya Apa ini kan belum sampai ke-3 ini Bung? Apapun bisa terjadi Bung? Betul sekali Ini MMA Bung Dan kembali kita akan menjaksikan apakah Yermi sudah menyelesaikan PR-nya atau belum Iya Kita lihat di sini Satu menit terakhir di ronde pertama Kembali masih Yermi mendapatkan tektanan yang sangat keras dari Michael Dragon Bung Betul sekali Masih mencoba mencari dari celah Yermi sepertinya Bung Iya Dia belum tahu apa yang harus dilakukan karena dari ronde pertama tadi posisi yang sama Masih juga belum ada satu escape yang cukup berarti dari Yermi Iya Kalau ini terus berlangsung Bung Sucikno akan mendapatkan poin untuk dominasi Bung Betul sekali Baik di straining maupun di grabbing Bung Dan juga untuk kontrol ya Bung Betul sekali Iya Kita lihat Yermi masih mendapatkan kesulitan Untuk bisa terlepas dari cengkraman Mega Dragon Sucikno Betul sekali Cukup keras mengendarat tempat di wajah dari Yermi Bung Betul Masih 10 detik Dengan angka ditambah lagi oleh Sucikno Bung Kita akan saksikan sama-sama Bung Atau Sucikno bisa mendapatkan KO pertamanya Kita lihat terus percobaan dari Sucikno terus menekan Ke arah Kic 1-2 pukulan Bung saling bertukar serangan Iya kita lihat Fighter Sucikno Ketika menghadapi fighter Kidal Apa yang sepertinya fighter orthodox melakukan dulu Mau tidak mau karena arah pukulannya itu berlawanan Jadi dia harus melakukan sebuah tipuan Ini yang harus dilakukan Karena kalau enggak sulit sekali Dan ini harus berlatih jauh-jauh hari sebelum dilakukan pertandingan Karena enggak mungkin Itu akan muncul begitu saja secara spontan Iya kembali terus ditekan Yermi Saat ini dengan game yang sama Bung Sucikno membawa Yermi ke arah Kage Betul sekali Ini yang saya bilang tadi Bung Semuanya masalah strategi Karena bagaimanapun juga Dua-duanya seorang petarung yang memiliki skill bertolak belakang Iya Kita lihat bagaimana strategi dari kedua fighter ini akan dilanjutkan Iya Remy jangan sampai terbawa permainan Sucikno Karena kalau terus ini berlanjut Maka kemungkinan besar Sucikno akan bisa memenangkan pertarungan Dari hasil akumulasi poin yang dilakukan tadi Iya Saat ini pun menurut saya Perhitungan saya Sepertinya Sucikno sudah mengumpulkan banyak poin Mau tidak mau Ya Remy harus mendapatkan KO Betul sekali Tapi kalau Yermi segera sabar dengan posisinya Maka sangat mungkin dia kembali lagi pada strategi awalnya Oh sebenarnya ada low blow Atau tidak Bung Sepertinya belum Bung ya Tadi mungkin agak sedikit ke bawah Tapi mungkin belum sampai ke Kejuan yang salah Iya Kita lihat terus disini Mulai terbentukkan Itu dia Bukalan-bukalan kecil karena Bahkan itu Bung Ini akan cukup mengganggu dari Yermi Karena terus bertubi-tubi Ada serangan fukulan Dan juga lutut karena badan Betul sekali Dan ini dia yang saya maksud Yermi akan segera keluar dari posisi ini Setuju Apakah ini take down dari Sucikno kita lihat disini Jika berhasil Yermi semakin terpocok Betul Ini kita lihat Kita lihat Kalau ada poin take down Ini akan Menyulihkan kembali Untuk Yermi Mengumpulkan poin Seperti ini Iya Karena di nomor pertama Di nomor kedua Sucikno sudah mengumpulkan Cukup banyak poin-poin Ya Bung ya Iya Yermi hanya bisa menerima Pukulan-pukulan dari Sucikno Bung Cukup keras Bung Berkali-kali lutut Dari Sucikno Dilancarkan ke arah paha Yermi Iya Besok pagi Apakah masih bisa berjalan dengan lancar Bung? Ya sepertinya ada sedikit Perlu Olesan-olesan minyak angin Kayaknya Iya kita lihat disini Yermi Terus mendapatkan serangan Yermi harus keluar dari kajang ini Betul Dia hanya diahim Dan hanya Bertahan aja Bung Ini Tidak perlu dilakukan sama sekali Terus Kita coba untuk berputar Harus Yermi Sepertinya Ya saya Saya merasa Stamina dari Yermi Yang masih Belum cukup Kulit dari awal Ya kita lihat disini Sudah mulai bisa diangkat Yermi oleh Sucikno Menandakan bahwa Cengkeraman kakinya Sudah tidak sekuat Pertama kedua Masih Tersisa satu menit lagi Bung Kita akan lihat Apakah pertarungan Terus berjalan seperti ini Atau Atau tiba-tiba Sebuah Sebuah Tidak diduga Betul sekali Kita akan lihat Kita lihat Bagaimana Yermi Menghadapi Tekanan dari Sucikno Ya saya rasa Ini akan terus berlangsung Seperti ini Bung Karena kita lihat Escape yang dilakukan oleh Yermi Masih Sambut dari Randa kedua tadi Ya Sembokong harus Menerima pelajaran Dari Sang Naga Buatul sekali Dan ini Saya rasa Di peraluan berikut Kalau memang dia Kalah di petang kalam ini Ini adalah penting Sekali untuk Dia Tiga kali kemenang beruntung Harus itu Kekalahan ini Ini akan menjadi PR lagi Buat Yermi Tapi Bagi-bagi juga Kita bisa Pengin jempol Karena Bia tidak Bisa disaksikan dengan KO atau Saktion Ini sudah luar biasa Karena kita tahu Tech Hacker dari Stryknot cukup Banyak Dibanding dengan Yermi Sendiri Secara Recon Fight Betul sekali Top Dan Iya Ini dia Selebrasi dari Tim Beat Up Luar biasa Beat Up Kemarin Dia kalah lawan Alin Saat ini Dia menghadapi Rising Star Betul sekali Dan cukup Menominasi Ini dia tangan-tangan ulang Ini dia Hub Tidak ada perlawanan Dari Yermi Hanya menerima saja Saat itu Iya Dan Setelah pertarungan Selamat Tiga ronde Juri memutuskan Hasil Angka Kemenangan Mutlak Untuk kemenangan Dari sudut Untuk kemenangan Dari sudut Merah Sotek No N Bernrdal drove Dari sudut gرك Dari sudut Dari sudut Perl Stark Dari dulut Dari sudut